Berselanang, Singgoten, Briwoen, dan anak artis kan karuan, disawang ngayu. Jadi misalnya, kadroan, hamdhani, alih, sedelok, ngaji gini, guri, hamdhani, itu apa? Tapi ya menarik, woy. Ya coba, Fatikan, saya punya temen itu pernah main di Fatikan. Itu kan menarik, ada gondola, orang Eropa itu cantik-cantik, wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Kak Bah. Kak Bah itu kota, pinggirnya orang beriwok, cobaan. Tapi orang buji saat, woy. Woy, 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 dan tenang orang. Kak Bah, eh, dan senang banget, orang-orang itu bos Jawa, bos Arab. Orang-orang Jawa, nak darah ini senang banget, itu bos Allah. Coba. Justru itu kita mukjizatnya, Kak Bah. Ya kalau orang ke Fatikan kan menarik, wajar. Karena kayak, woy, ngayu, sungai yang indah. Mereka Kak Bah saja. Terus kota, ireng bisa. Terus ngomong ngara-parap. Wotok-kotok kadang. Gitu wakoi, woy, coba. Tapi Kak Bah itu keramat. Daya tariknya ya luar. Lumpah mau menuruti teori sosial, Kak Bah itu menarik tidak? Coba sama-sama. Nalkoli, wazuro. Menstatuskan istri sebagai ibu, itu omongan seng lantur, seng orang bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu gak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan. Yang namanya istri, orang yang boleh dihubungan, dihubungan intim. Ini kan gak nyambung. Ya darah ini misalnya, hamdhani, semuanya gini. Gus baikku muridku. Ya stres, wong ngomongin. Karena menstatuskan sesuatu yang, yang gak bener. Paham ya? Misalnya gue turunai Tugul Ahmetung, terus ngerosok lehmulyoti Bang Habib. Kan rap bener. Ngomong Tugul Ahmetung kok apa saingan nasab, ngomong Rasulullah. Kan itu sorak bener. Sesuatu yang gak bener itu gak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu. Istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong, hanya disuruh bayar ke farwa. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu. Yang haram dikumpuli selawase, lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah. Itu gak perlu didengar. Saya bilang, kalau mau balik untuk Ustadz, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih, nengdi. Uang soraknya raisok, tapi fatwa itu. Monde aku nengdi. Itu zaman monde ratau munggah ke barang dadi kia itu meletih neraka ruwan. Monde aku dudit takono, kan coba sekalasnya. Aku ngerepek tau orang terus bisa. Nara meletih dibaruh, tapi nara meletih aku dudih iling. Aku tahu boleh ada guru nih. Oh, enak sekolah ngadek terus surat Allah. Karena Allah itu gak ingin ya, agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya, Yang namanya ibu ya, perempuan yang melahir. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliah yang menstatuskan tihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi, hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, gak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Sakral. Misalnya ada orang ngomong, Kiamat itu berdasar hitungannya Quran. Itu tahun 2012. Nyatanya gak nanti rasidam. Kiamat. Sampai kuliah sering ke SMS. Konjok-konjok kuliah singkiai. Gue harus ngerti ini kiamat yang putih. Terus, Nanggini loh, Yang mahkum, Mek ngopi. Kiamat kok. Menurutnya, Sampai kuliah, Perkaraannya apa? Kiamat 2020. 2012. Tidak rencana aku bersesok lagi. Ngurang melok gaya kiamat kok geger. Ngurang Rasulullah yang kekasihnya pengiran wahi, gak dikasih tau kapan. Isrofil itu, yang gue trompet ngalor gitu. Lu orang ngerti. Padahal dia nisku pengen nang kiamat, Ben tugasnya seles. Itu orang. Artinya begini, Barokahnya para mufasir, Para peneliti Quran. Itu gak mungkin, Tafsir yang diutarakan ulama, Itu gak detail, Itu gak mungkin. Karena, Ya ini bandingannya. Syed Muhammad, Sampai Syed Alawi, Syed Abbas, Sampai Syed Zedidahlan, Sampai Syed Khotib, Minangkabu, Syed, Semuanya. Itu detail. Sampai, Iki Quran ini turun pas nabi tengdalam. Iki nabi pas tindakan. Iki Quran, Turun pas dahulu. Iki Quran, Turun pas rinok. Dengan tradisi sedetail itu kan gak mungkin. Salah dalam emak. Nah. Kalau kayak kue, Ini Quran ada, Ayat piremboh lah, Lali pokoknya. Lalu, Lali kok jadi mufasir, Lali kok. Tunggalnya, Bantah-bantahan, Baksul Masa'il. Pokoknya ada kitab. Lali kok kitab apa-apa. Jenengnya, Lali. Pokok halamannya. Jenengnya, Lali. Padahal ulama diisi. Ayat ini turun pas nabi tindak. Turunnya pas bengi. Bengi. Pas musim dingin. Pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, Kemungkinan salah itu kecil. Jadi, Tidak dibakas. Al-khanduri wa safari. Ini cara aku kan, Gunanya apa dibakas nih rumah. Aku serap bakat ngalim. Tidak ada saya. Saya janya kan bisa ditebak. Misalnya gini. Aku tukaran buju ke apa? Setengah tahun saya kawin. Ini salah amat. Umur-umur bulan madu kok. Tukaran. Tapi nak, Kita sering tukaran buju. Sering. Jok, Kira-kira 10 tahun. Normal. Tidak melarang 10 tahun itu, Bosen. Jadi, Panjang itu suai berontak. Kan orang kan bisa diukur. Ngamuknya kapan? Misalnya, Aku bertukaran buju. Jika ini pernah di sini seminggu. Wah, Salamat. Al-bidayah lahian. Nihaya. Ngamuknya kawitan. Umur-umur bulan madu kok. Tukaran. Nanti nak baris 10 tahun itu kesunatan. Cukaran. Sang kuat tidak melarat. 10 tahun itu. Nampuat ya, Bojemu kelainan. Itu sekelainan. Jadi, Soh diukur. Tukar ini ngiai. Ngiai semangat. Itu mesti ngiai pertama setahun. Itu suai itu mesti biasa. Perkara itu sebesar. Semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan ngiai kan bayangin. Masyarakat nurut KB, ngaji KB. Barang sepuluhan tahun, Masyarakat tetap biasa-biasa. Soai-soai kan setel kendu. Jepulnya podoha itu. Ini nak semangat. Pertama mesti semangat. Takut ini memang meci. Semangatnya mampir angkulan. Buang di istiqomah jamaah. Jepulnya reaksinya tetap soft awal. Tambah istiqomah tetap soft awal. Malah kadang merotoli. Soai-soai mesti mikir. Tak ada wanginya ini. Reaksi publik ya banyak. Soai-soai mengendorkan diri. Akhirnya gue wakil. Soai-soai mulai dimamil santri. Soai-soai santai. Itu yang benar. Mulai benar ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa. Orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat. Itu malah mbak pengiraan didawi. La'alla kahbaqiun nafsat. Muhammad. Itu terlalu. Itu menggebu-gebu oleh mu da'wah. Mereka untuk iman orang itu. Itu urusanku. Sementara itu ada da'wah standar. Itu juga sampai bahwa nafsat rusak awakmu. Dewi. Tapi nak kaguh kaya pemula. Nggak baik menurut saya. Saya itu terlalu rileks. Kaya pemula. Saya itu semangat. Bandungnya statusnya. Aku kan statusnya sama. Semangat-sama semangat. Mohon aman. Jadi. Akhirnya pengiraan itu saatnya. Bukanlah terlalu apa. Tapi itu justru nunjukkan Rasulullah. Betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa. Kalau orang tidak dapat hidup. Sampai la'alaka bagiun. Nafsat. Sampai kata mufasir. Emuhlikun nafsat. Nabi hampir tarot da'ani jibal. Sampai pernah berencana. Cuek lah. Sampai Allah dikandani. Sudahlah. Masa lidah itu saya. Laisa alaika hudahum. Walakina wa yahdi. Sudahlah kamu ngaji saja. Kamu dakwah saja. Tapi tetap laisa alaika hudahum. Itu tidak wilayah Anda. Untuk memberi hidayah itu. Atas kulau. Nanti ini ngaji-ngaji wahi. Ada yang menikin ini. Aku pun ngewaji. Ini damaran. Terus yang tak ulang. Ngalem kabih. Demen setruk. Nanti ini. Oh mesti kecewa. Yang paling saya faham. Biro. Hayo ngaco. Hayo ngaco tak tes. Tapi nak tarjete gak maham. Soalnya ngaji. Silaturrohim. Guyan bareng. Bar mulai. Bar. Nanti. Woi mesti rangarah kecewa. Ngaji. Ya ngaji. Dia keterangannya. Sepuluhnya habis. Balai nih. Raiso. Ini lo rekamannya. Ayo kelakuanmu. Ayo kira-kira. Ayo jawab. Ayo jawab. Tanpa rekaman. Balai nih. Narang ngelantur. Nah misalnya tes kia ini diambisi ngaji muridnya. Paham. Kira-kira demen kecewa. Teman kecewa. Ya buju yang mau. Ada orang kepengen buju ini. Salihah, riman, rambantah. Demen kecewa. Kira-kira apa? Ngomong cukupi. Wajik bantah. Bagaimana rambok. Seperti itu tarjete buju ini mesti wedok. Nggak sholat madem ulan. Ya. Sama-sama. Itu masih gak gampang kecewa. Loh. Kira-kira bujuku lain. Ya. Aku tarjete buju ini. Seperti itu urib. Sholat. Seneng lah. Berarti raksa bayangnya teka lunga disambut. Terus digodoknya banyu goteh. Disirapnya. Serah. Demen kecewa. Apa? Demen kecewa. Misalnya kalau minggat mulai. Mas aku semula nih orang tuaku. Melokku ya melarat. Atau melok tuaku. Alhamdulillah deh. Gak cerdas. Tahu yang pantas deh. Elok. Ini cara hukum. Melok orang fikir aku kebodohan. Melok orang tua. Yang suga itu kepin. Tanggapnya secara ilmiah. Kamu punya istri yang menghormati ilmu. Dimana-mana. Melok orang tua sem suga itu. Enak. Berarti buju pinter tak goblok. Pinter. Berarti sem sukar. Alhamdulillah deh kok pinter. Gak cerdas. Melok aku fikir limang tahun aku ya jagal. Melok kok goblok kayak gano. Jadi jauh gue mulai. Nah misalnya kayak dirafa. Mas mas tak rafak no mas. Aku pegat mas gini-gini. Ya ngomong ngomong ngomong. Nak pancianku untuk sing luwih api tiba ngaku. Yusby emennya. Tapi itu kan barang sing orang mesti. Sing karwan mesti itu. Ya wah aku itu sebojong. Terang no. Mengejar barang orang mesti. Itu bahaya. Terang no. Tapi enak butuh yang menjawab gini. Fakirinmu wis mesti. Sugihmu kedepan orang mesti. Nah itu al-yakin lah yu zalu besar. Baru saya kemalah ngaji usul fekeh. Ngaji kok itu fekeh. Al-yakin lah yu zalu besar. Semalah dekat. Tapi intinya gini ya. Dari mengerti seperti ini. Kemungkinan para mufasir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena haduri nabi di dalam to' wahyu. Itu roh nita ini. Mulanya Aisyah. Itu ngerti banget nabi nanti to' wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat baru ah. Terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina. Dengan Sufyan ya. Sufyan Al-Mu'attal. Itu nabi itu fiyaumin syatin. Di hari yang sangat dingin. Musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya musim dingin kan buatan keringetan. Umumnya musim dingin kan buatan keringetan. Karena musim dingin. Itu nabi kalau sangking untuk wahyu. Sangking paniknya. Sangking beratnya wahyu. Wa inna hu laya tafas sodu arokon. Kenangan ini Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat. Padahal fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah itu kaget. Wah berarti nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu. Ini ayat turun di musim dingin. Dan nabi sampai keringetan. Begini, begini, begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah. Di rumah Abu Bakar. Ditunggoli ibunya. Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang. Pokoknya ada ayatnya. Ayat ini berlalu berlalu. Bareng roh terus terjemah. Yang terjemah dia orang alim. Yang umatnya dia orang bodoh kebehanut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu. Di uji oleh orang alim. Di murid alim. Dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim. Setelah di uji seratus ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saya ingin orang. Yang bodoh kebehan ngaji. Yang ini niatnya ngaji mau gulik barokah. Orang gulik faham. Mereka ingin mengerti. Ini anak-anak bakal faham. Jadi akhirnya ya realistis. Kakak ini apa ngaji? Untuk barokah. Semangkutnya ngaji. Ya orang faham. Mau kenangan ini ngaji. Ngaji ini rame. Saya ingin tahu. Mbak Kasapomba. Kalau ngaji rapati kerumat. Padahal mau ngarep lah. Ya podohnya rapati faham. Jadi. Malah ini nak rapati bambu. Guri binti alasan nak rapaham. Tapi. Ngaji ilmu sama ulama dulu itu. Rapahamu raih. Uang dites. Imam Shafi'i itu ngaji Imam Malik itu dites. Mau coba muatok disik. Disinaunisik lagi ngaji Imam Malik. Itu dites. Sufyan As-Sawri itu nanti ngetes Imam Shafi'i ini. Corok gue mesti gagal. Tes-tesannya. Ada Sufyan As-Sawri. Ada Sufyan Bin Urena. Ini ulama-ulama seniornya Imam Shafi'i. Ya Shafi'i. Nanya lu yang diangkar. Karena lebih senior. Ma makna al-hadis. Latukhar ikut toiroh. Utau atiron. Latukhar ikut toiroh min waka natiha. Sebagai riwat. Min makin natiha. Manuk itu ojoba obah. No songkok kurungane. Ya manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung. Itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Shafi'i itu orang alim. Dites. Oh maknanya begini. Orang Arab. Itu kalau mau pergi. Itu tayamun maupun tasa'um. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan. Maka perginya mubarok baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri. Maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menghentungkan nasib dengan toiron. Bu. Burung. Makanya di surat yasin apa? Inama toirukum. Ma'kum. Jadi apa? Faham lagi ya. Jadi orang Arab. Itu apa? Corong Jawa itu. Apa? Adu nasib. Mengundi nasib. Kalau orang Arab paketnya apa? Burung. Nah orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah alamat ya. Rasidol lungo. Padahal yang mesti kan ceceknya rati-rati. Itu mesti. Tapi orang Jawa nanti ini kan. Cecek ceblok. Itu berarti? Celoka ya? Yang celoka ceceknya tawangis ngapi lungo. Tapi corong Jawa orang ya. Sampai lungo nanti cecek ceblok gak gitu. Jadi alamat. Apes. Padahal cecek tiba. Mesti kan siji gak hati-hati. Nomornya soalnya ada latihan jemping. Ini latihan uji. Uji nyali. Nah itu Imam Safi itu faham betul. Ada tul Arab. Itu kalau mau pergi. Itu menggerakkan sangkar burung. Yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik. Kalau kiri. Alamat buruk. Nah Rasulullah itu melarang itu. Makanya tersendirikan. Latukhar ikut teyro min makin nadihah. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyaynah. Ya Aba Abdillah. Kot'an alaka'an tuftiyah. Kamu sekarang berhak. Fatwa. Karena sudah alim. Terus ditakok ikuwe. Ojo guman ya. Mana oba-obana. Kurang pegawai antas putih. Karena uteknya serah sambung. Ya Ucung. Joguman. Mana kurungan. Oba-obana. Mesti jawabin sampe. Kurang pegawai antas putih. Kok mana? Tapi Imam Safi itu tahu betul. Maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib. Dengan pergerakan. Dan itu adatnya orang Arab. Dulu-dulu. Makanya anak inna. Tatoyarna. Jadi tatoyur itu. Maknanya apa? Menggantungkan nasib. Dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Maksudnya di mana ini toir. Toir itu dari kata toirun. Burung yang terbang. Pohon kalau terus nanya. Jadi kalau sampe yang tanya. Kenapa ini dipelajari? Khaduri, safari, layli, nahari, sevi, sitai. Dengan otoritas seperti itu. Maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena det. Jadi misalnya gini. Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah. Kita tafsirkan hanya ada momen. Di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar. Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas, rungok, awas sekali. Sekali salah setengah kafir. Maksudnya kafir swasta. Nggak coba misalnya begini. Nggak, ini saya berdei. Maksudnya terserah kita bilang alhamdulillah. It taku woha. Oke nama anak ini. Coba. Nggak, jawab saja. It taku wodiyashirokabe. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa? Coba. Wah, aku bawa wodiyah. Terus keapin Melayu menghindari Allah. Tapi lafat yang sama dipakai it takun nisa. Takutlah sama? Perempuan. Sama istri. Serius. Wist takut. Rasa dikongkong. Wist takut. Ada lagi misalnya. It takul hayyah. Kamu takutlah ular. It takul fakro. Takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut. Tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. It taku woha ebi to'at. Takwalah Allah dengan melakukan to'at. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga. Mau ngomong-ngomong lagi? Takutlah. Takutlah. Ini. Ini. Saudara antum ini. Ya saya ulang lagi ya. Lafat itu akan proporsional sesuai konteknya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. It taku woha. Takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular. Takut perempuan cantik. Kena fitnya. Saya harus menghindar. Kalau takut Allah. Kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wadhanu allamal ja'aminawahi illa ilaih. Ada tiga sohabat. Yang melakukan kesalahan. Yaitu tahalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang tabuk. Singkat cerita dineng kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sohabat diperintahkan Nabi. Jangan omongi dia. Hujuran dineng. Sehingga ketika dineng itu. Terus mereka sudah. Sudah selesai hidupnya. Ini hidupnya. Wadhanu allamal ja'aminawahi illa ilaih. Dineng Nabi. Dineng sohabat. Wah ente uribu. Barang rosa ente uripe. Terus beliau. Iktikaf di medjid. Bahkan menyancangkan diri. Men apa. Mengikatkan diri di apa. Tiang apa. Medjid. Dan dia berjanji. Semua hartanya diamalkan. Semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira. Sudah lah. Saya tidak bisa lari dari Allah. Kecuali menuju Allah itu sen. Jadi unik kan. Takut Allah itu artinya apa. Justru harus mendekat. Kamu takut kiai. Semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani. Mbak Mun. Hormat sama Mbak Asim Asyari. Tapi hormat kita. Takut kita. Malah kalau ada kiai ngaji. Kita mendekat. Tapi kalau takut olarkubra. Harus lari. Sama-sama kalimatnya. Takut. Bayangkan kalau makna di Quran. Seperti ini. Tidak oleh ahlinya. Betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya. Takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan. Yang musal salilah rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu. Proporsi it takun nisa kayak apa. It taku wah kayak apa. It takul khayyah kayak apa. Cinta juga gitu. Cinta kepada Allah kayak apa. Cinta kepada rasul kayak apa. Cinta kepada perempuan kayak apa. Cinta kepada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga khub. Mahabah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan nafat yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini yang paling terkenal. Nak kira tahu krumu ya kebangetan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wa sholat minallah ar-rohmah wa minal malaikah is tifar wa minal adami yitadurru'un wa du'a'un. Coba. Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjing nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjing nabi. Maka ketika ada ayat gini. Inna allaha sa'atamni Allah ta'ala yusalli misalnya. Mocha sholawat sopa Allah. Mocha mocha sholawat. Allah mending gini. Allahumma sholih ala Muhammad. Tentu redaksinnya Allah ya usalli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada. Ya langsung jadi. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat is tifarun. Ketika seorang malaikat disebut mocha sholawat kepada nabi. Artinya malaikat memohon kepada Allah. supaya menambahkan sholawat atau istighfar nah kita-kita kita ini kan orang sombong kita semua ini orang sombong, orang yang dihormati orang yang dihormati, orang yang dihormati jelas, orang yang dihormati ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan saat ini orang bahaya, kapir maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadoruk kita, bentuk DP-DP ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya, sehingga urusan balas-membalas budinya, saya pasrahkan jenengan, sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazawahu anna muhammadan bimahuwa ahlu balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki karena kita ini bukan jasa, tapi tidak berkutik mau balas pakai ah sehingga sama-sama sholat minawwah maknanya pemberian dari malekat maknanya istighfar dari kita maknanya tadoruk semuanya katanya sholat jadi makna itu pasti ada proporsinya ada apa? proporsi dan itu ulama tahu sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat khadhuriya, safariya, lehliya nahariya sehingga detik barukannya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir-mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung bahkan per kalimat itu terhitung sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes dokter tafsir itu ada satu kata sak kalimat orang sak kalam sak kalimat yang diturunkan Quran itu ketika ada ayat sehingga sohabat itu kalau bulan ramadhan kalau malam-malam dulu kan gak ada listrik itu di pintunya di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah jadi agar jimak bocurnya didelok orang ketok jangan boleh berarti kan orang ketok jangan boleh mangan ya gitu mangan tengah-mangan orang ketok berarti karena ukuran menjadi gak boleh makan minum sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata ya begitu terus ketika Rasulullah dilapuri itu dilapuri orang salah faham orang ada masang apa benang menurut santri sing nakal benangnya cili benang ketok-ketok enggak benangnya gede kan gampang ketok akhirnya Jebrel orangnya maksudnya umatmu salah faham ini aja ada sak kata surung tak turun nominal fajr jadi minal fajr itu satu-satunya contohnya koran yang turun satu kalimat jadi Jebrel kalau langit di bumi itu mau minal fajr ya kalau langit bumi mau minal fajr itu Jebrel mau turun minal fajr satu-satunya contoh koran turun satu kata satu kalimat koran 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 sak kalam sak kalam rak musnad musnad ilah saya teruskan malam jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanatnya musal-sal ilah rasulillah sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa zina terus peristiwanya sama siapa tuduhannya siapa yang menuduh siapa itu detail sekali yang menuduh adalah orang-orang munafek terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A si B ini detail sekali nah baru hanya detail itu kemungkinan salah itu kecil andekan itu tidak detail maka orang akan menafsirkan ayat dengan maknal am dengan lafat am dan itu bahaya misalnya lafat am gini innal insana lafi khusir semua manusia pas di getun masa rasulullah masuk lafat innal insana masa para nabi para wali masuk innal tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan alil ahdi al itu untuk makna takrif orang tertentu yang kelakuan tertentu itu lafi khusir sehingga proporsional apa proper makanya ketika ada ayat misalnya gini wa'anni faddul tukum alal alamin bani israel didawi pengiran saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia semua mufasir mengatakan karena umatnya rasulullah adalah umat terbaik kuntum khaira'um matin tapi kenapa bani israel di hitopi wa'anni faddul tukum umatnya oh begini e'ala alami zamanihim apa ala alami zamanihim bani israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya kenapa begitu karena ada al apa ada seperti begini mbak arwani itu yang terbaik di eranya tentu beliau kan gak akan merasa lebih baik ketimbang mbak munawir karena guru gurunya mbak mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita kalau dibanding mbak Zubay sama Syed Abdullah Al-Haddad terbaik tapi kan gak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Fakih Muqoddam sama Habib Ahmad bin Isa'al Muhajir semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya karena mesti beliau-beliau punya seni senior paham jelas ya sama ketika wa'anni faddul tukum alal alamin bani israel di hitopi gitu e'alami zamanihim bahwa bani israel lebih utama hanya dibanding apa orang di eranya tidak mungkin mengalahkan umat rasulullah s.a.w. karena umatnya nabi kena status kuntum khaira umat ya jelas ya jadi siapa yang tahu proporsional ini lagi-lagi ulang jadi ini penting ulama ini penting sama ketika rasulullah itu nyewon sewa yang mau berteman orang-orang kafir itu ulama yang tahu bertemannya apa karena rasulullah tidak punya khadir nafsi bertemannya adalah tatmi anlil islam supaya menyenangkan mereka masuk islam tolaban di imanihim watoma'an di imanihim itu tidak masih ngakrab sampeyan oh paling untuk servis gak butuh islami butuh duit kan nanti terserah sama-sama dohiri itu mau berteman tapi kan beda orang soleh sama orang soleh orang soleh ngakak iduwe rondo hayu itu pikirannya nulung jadi sama perilakunya sama-sama memberi tapi orang soleh sama orang fasek selalu beda makanya Allah nak ngentikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam sama udah coba kiai sama orang fasek ya ramah ya lomo enak menowo belum jadi api antar orang fasek ya sayang ya lomo ben kenek dati anak buah ben gelom ngedaro narkoba lomo ini bodoh pemberiannya sama seng kiai memberi ben orang ini jadi baik seng badan narkoba memberi ben gelom dati anak buah memberinya sama perhatiannya yang beda apa niatnya karena gak akan sama afamangka namu'minang kamangka nafasiko lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga dan anak buah cokoyokku terus diterjemah apakah orang mu'min sama dengan orang fasek jawab tidak ini bangunnya apa ujian masuk madrasali ya buah cokorakarukarukan faham jadi seng detel yang ngaji seng detel makanya rasulullah nanti ngentikan dan hadis ini saya pegang betul jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenah meskipun dohirnya salah terus nabi ceritakan nah habrin ahbari bani israel dulu itu ada orang alim dari bani israel itu orang soleh sekali alim sekali tapi ketika beliau sodakoh itu dikasihkan sama maling fatahat dasar nas orang geger orang alim sodakoh baik maling kemarin kangali santri radigai malah maling kontroversi belum selesai hari kedua dikakno lontek dikakno wang nakal buah ger mana ini orang alim kemalang amal lontek buah ger geger belum selesai hari ketiga dikakno wang suge jadi tiga hari itu keliru terus tapi beliau orang alim orang ini dipuji nabi kata beliau begini wong nanti dati lontek wak kepen golek duwe dati wingi itu tak kei dok wak dati lontek golek duwe itu tak kei tapi rasanya dati lontek fala'allaha antas ta'ifah saya memberi itu supaya dia gak jadi nakal betul gak ampe ong facek singa kei duwe ayo betul terus cobet tuh dikasih ditanya kenapa kamu ngasih cobet leo cobet nganti nyobet di golek duwe cung serau sah nyobet dina kita kei biasanya dina untuk piro cung ya memang ngasih sewa yis kei memang ngasih sewa rau sah nyobet artinya apa sama-sama bentuknya itu ngasih tapi motivasinya B yang paling sinis seterakhir orang suka orang suka orang suka bingung bahaya kalau suka pakai duwe nganti itu medit itu sangat seneng duwe itu tambah makanya 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 artinya gini makanya ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteman dengan nasoro najron sampai nasoro najron ke nabi konsultasi tentang agama terus bagian riwayat nabi menghormati mereka itu beda dengan kita kita seperti itu gak boleh niru-niru amat karena kontennya beda kekuatan kita iman kita dengan nabi itu beda tapi tetap ini menjadi hukum siapapun boleh nganalisis sesuai pahamnya masing-masing tapi tetap beda saya ulang lagi tetap beda karena tadi misalnya orang alim soleh terus senengannya mulang rodo-rodo hayu ya kita harus seslutun paling banter songkobudu jadi pinter songkobudu jadi solikhah songkobudu jadi ileng akhirat motif utamanya seperti itu senajan itu akhirnya kecoba hamdari diwayo ya tetap halal tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik makanya berjanji antara sifatnya nabi itu mau mengajarkan beberapa janda karena mereka kasian tapi nak semulang sampai semulang hamdani khusludan itu kebodohan karena terus ileng ini jadi itu itu penting itu faham itu penting ini apa itu itu kan ngeri maka ini penting saya utarakan apa nak ngetikan itu sebetulnya sederhana itu maknanya jauh saya itu merasakan saya kemarin 7 hari di Korea itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan kenapa saya yang diundang sebenarnya saya itu enggak diundang mereka minta saya ngaji beberapa kali sudah ngaji di Indonesia terus mereka minta sekali-kaligus ngaji di Korea aku yang bilang gini tapi waktunya terserah aku ngatuh kiai dosa dia terserah mereka mintanya satu bulan di Ramadan bangunnya padahal tutup kiai sewa satu bulan Ramadan bisa akhirnya saya minta seminggu saja uniknya pas saya di Korea tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja saya pas menerangkan ayat ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum mandulla idha taditum wahai orang-orang yang beriman jaga diri kamu secara baik-baik setelah kamu menjaga kebaikan kamu setelah kamu menjaga iman kamu setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu la yadurrukum mandulla idha taditum orang sekililing kamu sesat gak masalah kamu hidup di Jakarta gak masalah di Hongkong gak masalah di Thailand gak masalah yang penting kesalahan kamu ter itu satu-satunya ayat yang menjadi kita nyaman hidup di Korea ustad-ustad disana merasa nyaman gak apa-apa kita dikepung orang ateis dikepung orang macem-macem la yadurrukum mandulla idha taditum akhirnya dikenang nasihat saya itu dikenang akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru ustad-ijazai itu ya sudah Korea itu bumi ateis bumi disini itu nangis semua karena lama gak dipakai sujud padahal lakalhamdu mil'us samawati wa mil'ul arti bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi nanti kalau orang Korea gak ada orang Indonesia bumi yang harus ngelodang jadi ditulak malikat kodowur ini kok lodang karena gak ada yang sujud tapi baru kayak dikepung TKI 49 ribu dan itu separoh lebih sholat sholatnya keren disana kadang karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda lima menit ke kamar mandi jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini apa tak belikan patung juga karena pernah ada orang TKI di sholat itu diincengi ngisor mereka aneh ada sembahyang kok tanpa patung karena taunya mereka yang namanya sembahyang pakai patung jadi betapa mereka gak kenal sekali sama Islam dan itu pertama kenal barokanya orang-orang Indonesia 49 ribu nah sekarang udah bikin mejid ada yang ngontrak mejid jadi mejid itu unik padang lantai satu gereja lantai dua bar lantai tiga mejid jadi saya pernah ngaji itu mau ke mejid nglewati gereja dulu jadi mejid gambarnya salib karena yang di bawah itu gereja lewat situ lantai dua bar bar itu lantai tiga mejid kadang balikannya mejid dulu bar jadi ya menguji iman betul teman saya ada yang cerita saya pernah mau ke mejid lantai dua bar sudah masuk setengah ke mejid apa disini aja tapi tadi makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah s.a.w. itu dikawal Quran ilah ya umil jadi yang dikawal Quran bukan orang kudus saja bukan orang yang daerahnya mayoritas muslim saja termasuk orang yang di Korea di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadur hukum mandullah ilah tati saya punya dokumennya ya orang-orang Rusia kengali ketika Uni Soviet itu mengkoptasi seratus tahun itu orang-orang Islam turunan Uzbek turunan Syria turunan Arab itu kalau ngajarkan tauhid itu di basement di bawah tanah karena mereka dipaksa menjadi komo komonis tapi Allah itu maha kuat Allah Allah itu yang kuat tidak terkalahkan mereka selalu mengajar anak-anaknya di bawah di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid dan doa mereka didengar Allah akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemak murah tapi sekali menjadi negara persemak murah langsung menjadi negara Islam yaitu ceknya Uzbek Tajikistan laukanuhina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam tapi karena mereka ketika dikoptasi Uni Soviet tetap belajar Islam sehingga pertama merdeka langsung negara Islam andekan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa bisa mendirikan negara Islam tapi mereka ketika dikoptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi sebenarnya jadi orang sekililing kamu sesat tidak masalah asal komitmen kamu sendiri apa tercerahkan atau mendapat saya itu ingin ya Quran-Quran seperti ini tumancep dengan umat Rasulullah s.a.w. ya ayuhalladzina amanu alaikum anfusakum layadurukum mandulla idha taday jadi kamu tidak usah takut seperti apa Jakarta Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini itu tidak benar banyak orang-orang alim siapa yang enggak ngerti Habib Mundir di era modern sampai majlis Rasulullah besarnya juga di Jakarta siapa yang enggak ngerti keluarga Kuitang orang-orang alim yang non habaib juga banyak dulu ada Mbak Syafie sekarang ada Pak Sukron Makmun Pak Nur Iskander banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta santri saya yang Jakarta ya banyak mukhibin saya Jakarta ya banyak karena ketika orang itu baik itu layaduh rukum mandallah idha tadi Uni Soviet kayak apa dikjayanya ketika mereka hancur malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas agama ini akan dijaga Allah agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ilah yamil kiyamah kata Nabi layadur rukuman kholaf dan umatku yang membela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka dulu ketika kita kecil pengajian di lapor polres polres di data ini pengajian polsek polsek bedanya kan jauh jauh sekali dulu kan kayak kesulitan sekarang kayak apa padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat tidak mungkin tapi agama ini dijaga Allah ini dawe kanji nabi dawe kanji nabi tentu semakna dengan wahyu kenapa wama yanti ku'anil hawa in huwa ilah wahyu yuha jadi dawe nabi la tazalu ta'ifatun min umati zahirina alal hak layaduruhum man khalafahum jadi umatku akan selalu ada yang membela keben dan tidak akan terkalahkan oleh yang menent tapi syaratnya tadi seperti di koran tadi kalau di kudus bar bisa rame tapi nyatanya pengajiannya kisaroni bisa rame artinya kebenaran tidak pernah kalah coba sekarang hitung saja konser sama sholatnya habib pendatangnya banyak mana tetap menang habib sekarang orang yang dibar sama ngaji jemaat pagi banyak 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 kebenaran selalu menang kebenaran hitung hitungan kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai asal yang bawa ikhlas insya Allah tetap menang hati 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 artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang tidak menarik tidak menarik tidak menarik beri artis kan disawang ngayu misalnya hadro hamdani ali ngaji nguri hamdani apa tapi menarik coba fatikan saya punya temen itu pernah main di fatikan itu kan menarik ada gondola orang Eropa cantik cantik wajar kalau menarik tapi masih kalah dengan Kakbah Kakbah harus kotak pinggir orang beri coba tapi orang mujizat itu orang itu seneng banget orang 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 seneng banget itu coba justru itu kita mujizat Kakbah kalau orang ke fatikan kan menarik wajar sungai indah orang Kakbah saja terus kotak orang 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 ngarep -ngarep kotak kotak kadang dituak tapi Kakbah itu keramat daya tariknya luar kamu menuruti teori sosial Kakbah itu menarik tidak? coba sama jawab ini justru itu keramat ikhlas jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh ikhlas ikhlas sepulat cara ikhlas aku dilatihan habis menteri cuma latihan kemungkinan kemungkinan sukses alfa hatiha Alhamdulillah 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 Alhamdulillah